Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua menjawab dari pertanyaan sahabat semua dari cuma hobi ada 4 pertanyaan yang mungkin akan kita bahas pada video berikut ini yang pertama adalah berpati perlu mandi jadi mandinya bagaimana yang kedua pikannya nanti bagaimana kalau tidak diumbar pada saat sudah bisa terbang atau usia pada 30 hari dan yang ketiga merpati bisa mengepakkan sayapnya dan bagaimana cara untuk merenggangkan ototnya kalau di kandang box seperti ini dan yang keempat jika ada salah satu telur yang busuk atau pecah di kandang itu bagaimana cara membersihkannya apakah dipindahkan atau dibersihkan saja bekas telur yang pecahnya dan masih bisa dilolok kalau dibersihkan total gitu ya karena kalau kuponnya itu tidak dibersihkan maka akan meninggalkan bau ya tentunya sahabat semua kalau misalkan ini dibiarkan yang tidak menetasnya tentunya ini akan menjadikan telurnya ini gas amonia sehingga walaupun tidak dipatuk oleh indukannya maka telurnya ini sahabat semua biasanya akan pecah sendiri gitu ya karena ini telur kalau busuk itu akan menjadi gas gitu ya sahabat semua nah itu pengalaman kami dan kita akan bahas pada video berikut ini baik sahabat semua merpati tentunya perlu mandi ya jadi kalau di kandang terus selain kotorannya nempel ke bulunya itu tidak akan sedap dipandang terus kuku-kukunya daripada merpati ini nanti kalau tidak dibersihkan kandangnya akan ada nempel kotorannya sehingga mengganggu terhadap kesehatan daripada merpatinya ini gitu ya dan bagaimana cara untuk memadikannya kalian kalau misalkan ruangannya tertutup itu tinggal ngasih aja ember sahabat semua nanti dia akan mandi sendiri kalau cuacanya itu panas karena secara nurani sahabat semua semua merpati itu akan menyetabilkan suhu tubuhnya itu dengan cara dia mandi gitu ya kalau tidak ada air dia akan ke tempat yang dingin mau merpati yang sedang meloloh mau merpati yang sedang bertelur mau merpati yang biasa yang belum jodoh itu akan memerlukan suhu tubuh yang ideal ya untuk kelangsungan kehidupannya kalau misalkan merpatinya tidak mau mandi berarti suhu tubuh daripada merpati itu akan stabil tapi kalau misalkan kita melihat merpatinya kita kotor gitu ya sahabat semua ya tentunya kita harus memandikannya gitu ya seperti ini gitu sahabat semua nah yang pertanyaan yang kedua sahabat semua bagaimana pikikannya kalau sudah bisa terbang untuk melatihnya sedangkan kita di box seperti ini gitu ya nah jangan khawatir sahabat semua apalagi kalau kita memelihara mulai dari pikikan tentunya dia tidak akan pindah ke kandang yang lain ke tempat petanakan yang lain karena dia dari mulai kecil itu sudah tahu bahwa kita itu sahabat semua yang memeliharanya tuannya gitu jadi merpati itu ketika kita umbar dia akan tahu kandang kita gitu dengan satu syarat sahabat semua maksimalkan makanan yang ada di tempat kita gitu jadi makanannya itu harus stabil kalau tidak ada makanan walaupun di urus dari kecil kurang makanan tentunya dia akan mencari makanan ke tempat petanakan yang lain gitu ya jadi jangan takut untuk melatih otot-ototnya walaupun dibok nanti dibiarkan saja sahabat semua apalagi kalau merpati balap sahabat semua itu harus memerlukan selain daripada terahnya juga untuk meningkatkan daya terbang yang cepat gitu ya upgrade ke CC yang lebih tinggi itu kita harus melatihnya gitu ya dalam jarak-jarak yang tertentu tergantung dari nanti usia daripada merpati kita gitu ya untuk jaraknya gitu ya sahabat semua untuk yang keempat salah satu telur yang busuk atau pecah di kandang bagaimana cara untuk membersihkannya apakah kalau dibersihkan itu bisa meloloh pihikannya nah untuk pengalaman kami sahabat semua jadi jadi untuk membersihkan pihiknya ini kandang kita yang telurnya pecah jadi busuk jadi bau tentunya tidak enak tidak enak di kita dan tidak enak juga di indukannya gitu ya karena pada intinya kesuksesan daripada ternak merpati ini adalah sterilisasi kandang kandang yang bagus akan menghasilkan salah satunya adalah produksi merpati kita yang berkualitas jadi kalau kebersihan kandang kita kurang maksimal tentunya produksi daripada merpati kita juga kurang maksimal gitu ya nah bagaimana kalau misalkan dibersihkan total itu akan masih tetap meloloh tentunya sahabat semua akan bisa tetap meloloh karena merpati itu punya insting sendiri terhadap anakan atau piiknya gitu ya karena dia lagi mabuk-mabuknya dalam mengasuh piikannya ini gitu jadi kalau kita ambil piikannya ini tentunya akan stres gitu ya beda kan kalau dibersihkan tidak akan jadi masalah yang jadi masalah sahabat semua ketika kita dipindahkan kandangnya gitu ya itu mungkin akan menjadi masalah dan kita tidak belum pernah mencoba untuk memindahkan kandang yang lagi meloloh gitu ya karena aroma atau baunya daripada kandang yang lain meskipun sama-sama merpati itu dia tidak akan mau sebetulnya dimasukkan ke kandang yang berbeda cuma kalau di area kandang yang sama gitu ya tempat betelurnya sama itu tidak akan menjadi sebuah masalah untuk kita bersihkan gitu ya baik untuk cuma hobi semua itu penjelasan dari kami jauh dari pada kesempurnaan pembahasannya mungkin jika ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang serupa untuk tambahannya silakan untuk menambahkan pada kolom deskripsi untuk petenak-petenak yang lain yang baru saja atau yang baru mau beternak untuk menjadikan sebuah pengalaman atau edukasi gitu ya demikian sahabat semua nanti kita akan update lagi bagaimana cara memelihara merpati kita dari A sampai Z kita akan bahas disini bukan materi dari kami sahabat semua akan tetapi dari pertanyaan-pertanyaan sahabat semua mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati